Seorang pemuda berinisial TO ditangkap personal pores kubur raya. TO ditangkap karena kedapatan sedang membuang mayat bayi di semak-semak kawasan jalan Angkasa Pura kecamatan Sungai Raya pada minggu dini hari. Penangkapan TO bermula saat petugas yang tengah patroli melihat sebuah kendaraan tanpa pemilik terparkir di pinggir jalan. Petugas pun melakukan pemeriksaan dan menemukan pemuda inisial TO tengah membuang mayat bayinya yang dibungkus dalam kain dan dimasukkan ke sebuah kotak. TO pun mengaku bayi tersebut hasil dari hubungan di luar nikah bersama pasangannya yang mirisnya masih di bawah umur. Dalam proses penyidikan ya, kita sedikit aja nanti mohon kasih waktu kita untuk melidiki lebih dalam lagi. Ditemukan orang sedang membawa kendaraan bermotor dan seperti biasa tim Spartan melakukan infogasi karena dicerigai jam malam yang seharusnya tidak ada orang aktifitas di situ yang akan ditanya atas siapa, apa kegiatannya. Nah dari keterangan-keterangan dan mohon maaf saya tidak bisa menyampaikan secara rinci akhirnya anggota menjadi curiga dan mengecek semua kelengkapannya akhirnya ternyata yang bersantutan itu atas nama G ternyata berniat untuk mengumpulkan bayi yang sudah menemukan. Jadi itu murni tertangkat tangan ya Pak, jangan bukan penemuan. Saat ini TO masih diperiksa di Mapel Reskubur Raya untuk dicari motif pasti pembuangan bayi itu. Ini jadi kasus pembuangan bayi ketiga yang ditemukan di Kabupaten Kubur Raya sepanjang 2022. Sam Sular di Kompos TV Kubur Raya, Kalimantan Barat